Seluruh kota, merupakan tempat kenal ini yang hasil Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang berada di barat daya pulau Sumatera. Ibu kota dari provinsi Bengkulu sendiri yaitu kota Bengkulu. Bagi Anda yang memiliki rencana untuk berlibur ke provinsi Bengkulu ini tidak perlu khawatir. Karena destinasi wisata yang ada di dalamnya sangat menarik. Hal ini didukung dengan adanya alam yang indah yang dimiliki oleh daerah ini. Baik itu dari segi pantai maupun gunung-gunungnya. Jika Anda ingin berlibur yang menyenangkan, berikut ini 15 tempat wisata di Bengkulu yang memiliki keindahan alam yang memukau dan dapat Anda gunakan sebagai referensi. 1. Bukit Batu Kandis tak hanya Bukit Kaba, wisata Bukit Batu Kandis ini juga wajib Anda kunjungi. Ketika sampai lokasi tersebut, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan alam berupa bukit yang berbentuk seperti spings di Mesir. Pepohonan yang rindang dan pegunungan yang berjajar membuat panorama di kawasan Bukit Batu Kandis semakin mengagumkan. Bukit Batu Kandis sangat cocok bagi para wisatawan yang mendambakan wisata yang nyaman, tenang, dan jauh dari kebisingan kota. Untuk sampai ke lokasi, Anda perlu melalui jalanan yang bermedan cukup terjal. 2. Pantai Linau Lokasi pantai ini berada di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Anda tidak perlu khawatir jika ingin mengunjungi wisata yang satu ini, karena tarif yang dikenakan hanya Rp 5.000 saja. Pantai Linau buka selama 24 jam dari hari Senin Minggu. Ada beberapa fasilitas yang disediakan di Pantai Linau seperti rumah makan, kamar mandi, dan juga masjid. Pantai Linau ini memiliki perairan yang biru dan juga jernih dan pasir yang berwarna kecoklatan. Ombaknya sendiri yaitu sekitar 3 meteran. 3. Pantai Panjang Bengkulu Fasilitas yang disediakan di Pantai Panjang Bengkulu ini yaitu ada tempat makan, hotel, dan juga penginapan sehingga para wisatawan yang berkunjung bisa bermalam di pantai tersebut sembari menikmati keindahan Pantai Panjang Bengkulu. Sesuai dengan namanya, pantai ini merupakan salah satu pantai terpanjang yang ada di Indonesia yaitu panjangnya yang mencapai 7 kilometer. Ombak Pantai Panjang Bengkulu ini tenang, sehingga bagi para wisatawan yang berkunjung bisa bermain air di sepanjang pinggir pantai-pantai. 4. Bukit Kaba membicarakan tentang Bengkulu, tak melulu soal pantai yang bersih dan indah. Kota tersebut juga menyimpan keindahan alam berupa Bukit Kaba yang begitu memukau. Seabrek pemandangan yang mempesona menanti untuk dieksplorasi wisatawan. Destinasi ini sebenarnya adalah wilayah gunung berapi yang masih aktif, meski begitu keindahannya layak dijajal. Termasuk ke dalam kawasan Taman Wisata Alam dan Konservasi Bunga Rafflesia Arnoldi. 5. Suban Air Panas Curug Wisata Alam yang menjadi jawara bagi masyarakat sekitar. Sesuai dengan namanya, Suban Air Panas adalah wisata alam berupa pemandian air panas yang dipercaya menyembuhkan banyak penyakit. Masyarakat sekitar menyebut bahwa air panas dalam kolam pemandian tersebut berguna untuk menyembuhkan pegal linu, penyakit kulit, dan rematik. Bentuk kolam pemandiannya memang sangat sederhana seperti kolam renang pada umumnya. Namun pemandangan alam di sekitarnya masih sangat asri karena bersanding dengan tebing yang diselimuti pepohonan lebat. 6. Danau Mas Harun Bastari Objek wisata Danau Mas Harun Bastari masih berdekatan dengan lokasi Bukit Kaba. Panorama alam di lokasi tersebut sangat memesona, tak heran ada begitu banyak wisatawan yang mengunjungi Danau Mas Harun Bastari ini. Terlebih saat hari libur nasional, danau ini akan dipenuhi dengan wisatawan yang berasal dari luar daerah. Di lokasi Danau Mas Harun Bastari, pengundung juga bisa menyalurkan hobinya seperti memancing, fotografi, dan menaiki wahana pemacu adrenalin. 7. Danau Nibung Danau Nibung merupakan salah satu danau yang berada di Kabupaten Mukomuko. Tiket masuk wisata ini yaitu Rp 5.000, fasilitas yang disediakan di Danau Nibung yaitu berupa area parkir, MCK, dinding pembatas dan juga ada gazeba. Selain itu bagi wisatawan yang datang berkunjung tidak perlu khawatir ketika merasa lapar karena di situ sudah disediakan kantin dan juga ada musola untuk tempat ibadah. Anak-anak yang yang ikut berwisata juga dapat menikmati beberapa wahana air yang tersedia. 8. Benteng Malboro Benteng ini merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan zaman penjajahan saat melawan Inggris yang pernah berada wilayah Bengkulu. Desain benteng ini sangat kuat dan kokoh, bahkan dulunya pernah ditetapkan sebagai benteng kedua terkuat di wilayah timur kawasan Asia. Spot wisata ini sangat cocok bagi Anda yang gemar dan hobi berburu foto Instagramable. 9. Kebunte Kabawetan Kebunte ini berlokasi di daerah Kebahian, Bengkulu. Amparan hijaunya mebunte ini masih terjaga keasriannya, ditambah lagi deretan pohon sengon di sekitarnya yang tumbuh berjajar rapi. Di samping suasana yang hijau dan menyejukkan, Anda juga bisa menikmati berbagai macam oleh-oleh khas Bengkulu yang banyak dijual di sepanjang jalan menuju kebunte ini. 10. Arum Jeram Arus Ketahun Sesuai dengan namanya, wahana Arum Jeram ini melalui Sungai Arus Ketahun, meski belum lama dibuka, akan tetapi destinasi wisata ini sudah mampu menarik banyak wisarawan untuk datang ke tempat ini. Hal ini dikarenakan keunikan yang dimiliki Sungai Arus Ketahun yaitu kelok tebing yang menyerupai Green Canyon. Dengan demikian, wisata ini sangat unik karena tidak jarang-jarang bisa arum jeram di antara kelokan Green Canyon yang mengagumkan. 11. Lubuk Sepit Kancing Wisata ini menyajikan aliran sungai yang terjebak tebing berbatu sehingga membentuk menyerupai sebuah kubangan dengan air yang sangat jernih dan alami. Akses menuju tempat ini sangatlah menantang, karena Anda harus berjalan selama kurang lebih 1,5 jam dari lokasi loket dan parkiran. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir karena di tempat ini juga terdapat jasa ojek trail yang bisa mengantar Anda sampai ke lubuk sempit kancing dengan biaya sekitar 100 ribu rupiah. 12. Pulau Enggano Pulau kecil yang masuk dalam Wikaya Administratif Provinsi Bengkulu Walaupun termasuk sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, Enggano termasuk salah satu pulau yang berpenghuni. Dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Bengkulu, Enggano memiliki pesona alam yang tidak kalah menarik. Seperti misalnya deretan pantai dengan pasir putih yang masih asri dan alami, danau air tawar dan manis serta taman burung. Di pantai ini juga bisa dilakukan snorkeling dan surfing. 13. Pulau Tikus berbeda dengan Enggano, karena pulau tikus ini tidak berpenghuni, memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Untuk menuju pulau ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 40 menit dari pelabuhan Pulau Ba'ai. Berkat kejernihan air dan keindahan pesona alam bawah lautnya, maka pulau ini juga menyediakan wahana snorkeling. Di samping itu, terdapat pula menara mercusuar yang dapat Anda naiki untuk melihat panorama keindahan suasana pantai dan sekitarnya. 14. Hutan Mangrof Pulau Ba'ai Bengkulu merupakan kawasan yang banyak memiliki hutan mangrof di sewanjang pantai dan pulaunya, salah satu di antaranya yaitu hutan mangrof yang berada di Pulau Ba'ai. Hutan ini berada di sekitar kawasan pantai Pulau Ba'ai yang juga menyediakan menara mercusuar yang bernama Lentera Merah. Untuk menyusuri sepanjang hutan mangrof Anda bisa menyewa kapal-kapal kecil yang telah tersedia. 15. Rumah Fatmawati Rumah ini merupakan peninggalan ibu Fatmawati selaku istri ketiga Presiden Soekarno yang dibangun dengan desain rumah adat Bengkulu dengan bahan utama berupa kayu. Dalam rumah ini menyimpan banyak sejarah yang ditinggalkan oleh ibu Fatmawati seperti foto-fotonya bersama dengan Soekarno bahkan mesin jahit yang dahulu digunakan untuk menjahit bendera merah putih pertama yang dikibarkan saat proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itulah rekomendasi tempat wisata di Bengkulu yang menarik untuk dikunjungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!